Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kalian yang di video project jadi sesuai dengan request kalian guys hari ini saya akan dipilih 1 motor busi nah ini sebenarnya motor nanti dan besoknya gitali jadi motor ini uang kira seksi banget sih ya nah di depan ini ada 1 motor yang beneran keren banget yaitu motor busi tipe nya California dengan setnya 1.400 cc gila kok juga banget ya jadi buat teman-teman yang mau kita request atau yang mau request kita mau review apa-apa langsung aja di komen aja ngomong aja dan kita akan coba mulai review sesuai dengan request kalian that's all if you love, jangan lupa subscribe, like, comment, share dan juga tonton video ini dan juga tonton video ini sampai habis guys so check it out oke guys, gue percaya bahwa teman-teman semua sudah subscribe channel dia project ini soal ini gue akan spill outfit yang gue pake buat hari ini gue ini pake kaos dari D.E.M.M.O.S guys dengan bintangnya pergi cari ular kiri karena ini acara bener-bener semua anak touring pasti pernah melakukan auto video bener gak? jadi kalau teman-teman mau call seperti ini langsung aja DM gue karena kita bisa bikin kaos seperti ini buat kalian guys bagi ini enak juga agak ademen buat review pake saya jari enak malam oke kita mulai review motor busi california ini jadi motor busi california ini jadi motor busi california ini beneran motor yang gede banget karena bagus banget karena emang motor ini sebenernya kayak hari davidson perbedaannya yaitu di mesinnya guys karena hari davidson mesinnya itu kan V nya cepat banget kalau untuk motor busi V nya tuh gede banget setelah tinggalnya kita kepada BMW bener gak? kayak BMW dengan mesin boksernya yang beneran rata nah kalau motor busi itu V nya itu 90 derajat guys nah kalau kalian bisa lihat di sebelah sini wah cakep banget guys jadi emang V nya itu keluar dari tanky dan membuat kesan motor busi ini semakin tambah gagah tambah ganteng tambah kokoh tambah ganteng untuk suara juga beda maka nanti kita akan coba nyarin mesin di akhir video guys guys tapi kita lihat speknya aja ini beneran gila mesinnya gue udah minta ampun kalau kalian bayangin 1400cc dua silinder satu ini 700cc satu mesin ini 700cc dengan datanya yaitu pakai kompol seperti kayak BMW jadi dia akan merantai dia pakai sistemnya kompol dan mesinnya 2D nya minta ampun gak kayak mesin pesawat ini kayak pimpin gitu nah ini bagian kanan kebelakannya sama seperti ini nah posisi kaki juga enak banget kan kalau kalian bisa lihat di posisi kaki ini beneran puser banget ya dia kayak hapli banget ke depan dan ini ada crash bar nya kena pot nya lantung kiri dan kanan dan yang gue suka juga ya warnanya cakep banget warnanya cakep banget keren terbatuannya itu bagus banget nampangnya juga nih nampang burung dari Moto Guzzi yang emang udah wah keren banget ya jadi motor ini adalah motor itali yang jarang-jarang mungkin teman-teman bisa lihat di jalanan karena kompulasinya emang tidak begitu banyak di Indonesia tapi motor ini jauh lebih nyaman jauh lebih kencang dan jauh lebih stabil daripada Arli Davido karena gue pernah pakai motor ini gini ya enak ya minta ampun guys jadi kita akan coba lihat sebagian depannya dulu yuk sebagian depannya kita kasih di Moto Guzzi kali semuanya untuk diesel standar nya sudah sangat tinggi ya cukup banget ya sudah tinggi dengan komploman lampu sen nya juga dilindungi ada kebelah ini ada defleksan nya supaya ini lampu ini tidak pernah terikir atau apa dan sudah juga ada vaksin LED jadi ini lampu LED ini bukan lampu LED maksudnya sudah ada lampu tambahan untuk penerangan tambahan jadi kalau malam tinggal nyalakan saja laksus semuanya dan semua bolang ini bisa kalian lihat dengan LED untuk dapatkan yang warnanya putih nah untuk bagian conflater ini masih pakai yang biasa dia masih gitaroscopic ya bukan akset peletnya peletnya seperti ini nah ini pelet jari-jari banyak dengan 2 disk di bagian depan remnya dong gila rainbow senggol dong tipe motobusi california ini emak dipeturi guys kenapa karena motobusi california ini sudah dimengkapi dengan 2 head back yang bentuknya cukup besar dengan pelindung press bar di bagian kiri kisah dana jadi kalau jatuh pokoknya tetap masih aman ya guys ya tapi dia tidak memakai dengan full pack seperti kura atau wabu karena akan tambah berat jadi ini pangkainya hanya backrest sebab ini tidak side back kiri kanan dengan lagu belakang juga yang modelnya kayak penurunan seperti ini dan semuanya ini full dari full class bar ya jadi semuanya full class bar kita hanya lihat bagian dalamnya ini cukup besar oh gila ini berapa liter jadi ini gede banget lumayan lah ini bisa buat baju kiri kanan sih kalau buat para teman-teman yang suka touringnya kurang lebih nih bisa mungkin sekitar 2 minggu bisa nih seminggu atau 2 minggu bisa karena ini cukup besar dalamnya dan enaknya ini semuanya bisa dikunci nah ketinggian lo lalu beres tinggal dikunci di lock kemudian pastikan aman sekali aja itu untuk tinggal taruh aja di pantiran taruh aja di mata aja maksudnya dikunci aja sudah pasti aman dan model ini enaknya kita ambuh tidak mudah-mudahan nyamannya loh biar hafal buat teman-teman yang suka touring ya kalau kalian merasakan bawang hari dan esok terlalu kurang atau mungkin terlalu mahal ini mudah banget deh guys gue akan spill dikit aja ya motor ini 1400 cc nikkei 2015 dan mesinnya pake 90 gajat seperti ini harganya di bawah 300 juta dan sekian oke udah benar tertarik ya nah kita akan lanjut lagi yuk kita akan coba bahas mengenai apa sih mesinnya dipake oleh motor bus ini itu aja bisa oke sebelum kita kupas soal mesinnya kita lihat dulu sebenarnya ukuran bun berapa sih dipake oleh motor bus ini motor bus ini sebetulnya di bagian depan dia memakai velg ukuran 18 inch dengan lebar 130 x 70 cm jadi lebar 130 x 70 cm tingginya dengan besarnya rim yaitu 18 inch dan di bagian belakannya dia memakai velg 16 inch jadi 16 inch di bagian belakang dengan lebar bannya 200 gila ya lebar banget ya tingginya 60 cm so sebenarnya ini band belakangnya agak kecil 16 cm tapi di bagian depannya 18 inch jadi ini sebenarnya paling enak untuk menjaga kestabilan karena kalau salah sama 17 cm atau apa mungkin berbeda ya rasanya gimana cuman gue selalu merasakan bahwa kalau band depan lebih besar daripada band belakang itu lebih enak buat tonnering juga lebih stabil dan juga kalau karena obstacle dia rakaian lubang dan apapun itu lebih enak dan lebih nyaman kita lanjutin ke besarnya yuk ada mesinnya wakil yang ditampun oke kan kita tetap besarnya yuk oke kita akan membahas maksudnya yang sudah ada jadi 2 yaitu besarnya pakai 4 strok ada 4 bagan 9 podajat between SOHC dengan 4 pohan per silinder CC nya 1380 cc lebih precis 1380 cc di bawah 120 cc sedikit atau 84,2 cubic nah memang sedikit itu diberikan dari kami karena hari itu ada 1370 cc tapi ini motor ini hanya 84 cubic dengan power yang besar gue akan kasih dan compression 10,5 dibanding 1 oke dengan mesin sebesar ini 1380 cc atau 4 cubic ini maksikan tenaganya juga cukup besar dengan air tenaga ini 96 HP 96 horsepower jadi maksimumnya 6500 RPM dengan torsinya yaitu 120 Nm di RPM 2750 jadi untuk dapetin torsi maksimum ini tidak perlu RPM di 2050 dia sudah mendapatkan torsi maksimum sebesar 120 Nm jadi ini motor tidak perlu menunggu sampai motor ini torsi tidak enak banget awal 120 Nm dan enaknya karena ini motor-motor ini tidak perlu dengan motor 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 yang harusnya nyaman dengan RPM oke motor ini di saat kering beratnya cuma 327 Watt km guys ini untuk motor di saat duri segede ini dan rasanya hidup seperti haridap pistol beratnya cuma 322kg karena haridap pistol jauh lebih berat sepatutnya sudah tidak di kelas itu mungkin sudah hampir setengah 400kg dan kan berat basahnya itu 303,5kg jadi diisi diisi semuanya jadi beratnya di bawah 240kg jadi ini yang benar-benar motor ini sudah powernya juga semuanya enak beratnya tidak beratnya seperti harika Victor sekarang kita coba lihat teknologi motor motor lima merah ini ada clip merah, ini adalah e-mobile racer oke, jadi motor ini sudah memakai e-mobile racer bagian kopling ini pakai hidrolik oke, saya coba naikin ya, lebih enak ya saya coba naikin, saya coba naikin motor ini tingginya, tidak tinggi-tinggi jadi saya pakai begini pun masih nyaman, masih napak kaki saya kiri karena masih napak dengan enak, jadi tidak perlu mengingin jadi motor ini enaklah dan, bensinnya ini 2 kursi, guys, dengan kejangan 5 liter diberarti 2 kursi 5 liter, jadi kita tinggal enak nah waktu sekarang, ini enak ya, porsinya sudah seperti emu sudah ke arah kita, jadi posisinya kalau kalian bisa lihat ya, saya posisi duduk ini seperti ini nyantai banget ya, oke nyantai banget ya, kalau kalian bisa lihat nah, dengan bensinnya cukup tinggi enak ya, anginnya jadi keangkatan kepala nah, anginnya yang saya katakan nah, untuk teknologi kita akan jelaskan di sebelah sini ada menu, oke, kita menyalakan di kilometer langsung ada tulisan motor busi turismo nah, kilometernya hanya 15 ribu di sini ada menu-menunya, guys jadi kita bisa lihat menu-menunya nah, ada bensinnya, ada aki ada jam, nah, ada menu menu-menunya bisa lihat ada backlighting ada calibration, segala macam emang enak banget sih, ada service wah, ini semuanya bisa atur sendiri aja ya, sukanya gimana nah di sebelah sini ya, kita lihat langsung dan sebelah sini ada first control jadi, lumayan juga ya jadi, ada menu juga kiri, ada pusenet yang macam, dan juga ada juga first control, karena seperti pake motor ini kan enak banget ya, kalau ada first control di sebelah sini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati